Pemirsa akibat drainase tidak berfungsi dengan baik, warga Jalan Nuri RT 05 Kelurahan Tungkau 4 Kota mengeluhkan genangan air di depan rumah mereka. Bahkan ini kerap terjadi ketika hujan deras, tak hayal pemandangan air tergenang terlihat di sepanjang Jalan Nuri tersebut. Meski berada di tengah kota atau tepatnya di belakang bangunan rumah lama Sekda Tanja Barat, namun sayangnya luput dari perhatian pemerintah. Bagaimana tidak, hampir beberapa tahun belakangan ini, Jalan Nuri RT 05 kerap dilanda banjir. Banjir yang dimaksud yakni genangan air setinggi mata kaki. Ini tentunya dikeluhkan oleh warga sekitar, sebab ini sedikit mengganggu aktivitas warga sekitar. Pasalnya, Jalan Nuri merupakan jalan alternatif warga Kuala Tungkal menuju sekolah, baik sekolah dari tingkat TK, SD, dan SMP. Salah satu warga IPAN mengatakan, genangan air di sepanjang Jalan Nuri ini dikarenakan drainase tidak berfungsi atau tersumbat. Sehingga ketika hujan deras, maka terjadi genangan air di sepanjang Jalan Nuri tersebut. Ia berharap pemerintah kabupaten dan instansi terkait dapat memperbaiki drainase saluran air, sehingga ketika hujan deras tidak terjadi lagi genangan air seperti saat ini. Sering tergenang ya? Iya, iya. Asal di hujan lebih lebat sikit, langsung dia tergenang. Tergenang ya? Iya, tak main. Ini apa bang? Mungkin drainase ada ada mampet apa? Kayak mana itu bang? Mungkin miculah kurasa. Ini paret ini kurang rawat juga kan? Iya, iya. Jadi perawatannya juga ada juga ya? Iya, perawatannya. Dera nasi ini ya? Jadi ketika hujan lebat, banjir kayak gini terus ya? Asal di hujan aja, apalagi hujannya satu hari, waduh. Tambah tinggi ayaknya ya? Ini itu tuh, rumah itu tuh nengelan. Berarti terkadang pun jalan tuh habis tergenang ya? Sementara, ungkapan serupa juga dikatakan pengguna jalan siahaan. Ia berharap pemerintah kabupaten untuk segera memperbaiki drainase yang tak berfungsi tersebut. Sebab ini telah terjadi cukup lama, bahkan ini juga sebagai jalan alternatif terdekat masyarakat. Drainasinya ya? Ini drainase gak mampet nih karena ini ya? Dabur fungsi drainasinya ya? Kalau bisa langsung tegih di dapur. Jadi drainase itu buntu lah ya? Tidak ada jalur keluar lagi ya? Tidak ada, itulah pemerintah ini. Tidak bisa, borong-borong ini sudah semua-semua. Harapan itu segera diperbaiki lah ya? Perbaikin lah. Dari Tanjung Jabung Barat, Adi Bastian, Paik TV Jambi, melaporkan.